Kelompok Houthi, Yaman saat ini terus menebarkan ancaman ke kapal-kapal Israel maupun kapal yang menuju ke Israel. Sementara Amerika Serikat, AS, mengaku kesulitan menyerang posisi Yaman untuk menghadapi ancaman tersebut. Pengakuan ini dilaporkan surat kabar AS, Wall Street Journal yang mengutip pernyataan sejumlah pejabat gedung putih. Menurut sejumlah pejabat AS, salah satu kesulitan dalam menyerang posisi Houthi, Ansarullah, adalah karena banyak sistem persenjataan mereka yang bergerak tidak statis. Sejak pertengahan bulan November 2023, Houthi melancarkan 24 kali serangan ke kapal-kapal dagang di Laut Merah. Hal ini seperti laporan dari seorang pejabat pusat komando militer AS di Timur Tengah, Chen Com. Dikutip dari Parstodai, aksi itu tak akan dihentikan sebelum Israel menghentikan serangan ke Gaza. Sementara itu New York Times, Senin lalu mengklaim, Departemen Pertahanan AS Tengah mempersiapkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Ansarullah di dalam Yaman. Konfrontasi militer langsung AS dengan Yaman dinilai sebagai sebuah pilihan yang sulit bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintah Biden dibingungkan dengan dua pilihan. Menyerang situs-situs rudal dan drone Houthi secara langsung atau menunggu kelompok tersebut mundur. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.